Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semuanya Semoga dan keadaan sehat Kali ini kita masih akan membahas Dikian nama musik berdasar Untuk kali ini kita Melanjutkan Bahasan sebelumnya Di CSRF Kita langsung buat penyelitian Sambil Ini kan kita sudah Pada sebelumnya sudah Merubah Merubah passwordnya Jadi password ya Sebelumnya Sekarang bagaimana cara Merubah password Tapi kita Tidak memasukkan Menginputkan data Di webnya tapi kita langsung Kita Seseorang mengklik aja Web Atau link yang kita Bagikan Lalu setelah itu Otomatis Berubah Begitu Passwordnya Bagaimana caranya Yuk kita intip Bicara ini begini Kemarin kan kita sudah ke CSRF Kalau kita misalnya mau rubah Balik lagi Dari Password ke Ini ya Biar ini Biar kelihatan Kasuatnya Karena kita mau rubah Disini Jadi Kalau menurut Satu 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 Masa Passwordnya Harus Satu 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 Yang ini Ini Berarti Otomatis kan kita berhasil Masuk Ini dilakukan Yang legal Bagaimana caranya Kita Merubah password Ini Dari Jauh Dengan mengirimkan link Kepada orang Dengan Memanfaatkan Celah CSRF ini Nah itu Kayak kemarin Ya Kita Lihat Di sini Ya Di Pada yang Kemarin Lalu Rekumen Di sini Kita lihat Oh ini Lagi dibuka Ya Sebentar Ini Apa Ini Malam Dokumen Nah Ini Ya Nah Dengan Cara Kita Memasukkan Ini Apa Namanya IP Nya Kesini Lalu Kita Tambahkan Sekarang Ya Tambahkan Kodenya Disini Di Action Di Tipe Ya Type Kita pakai Hidden 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 Nah Jadi Kalau kita Tambahkan Ini Di Apa Di 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 Apa Di Html Maka Ini Tidak Akan Kelihatan Di Browser Gitu Kita Lalu Ini Juga Input Dan Ini Baiknya Ganti Juga Jadi Hidden Lalu Ini Hidden Ini Submit Kita Bukan Karena Nanti Submit Di Bedakan Ya Ini Tipe Hidden Sudah Teman Sudah 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 Tambahin Nilai Value Password Yang Kita Injek Saya Value Nya Password Ya Password Password Ya Lupa Potensi Ini Panel Password Nah Ini Kita Copy Aja Sini Ya Teman Teman Ini Kita Hapus Aja Ini Lalu Kita Hapus Yang Can View Confirm Nya Lalu Kita Hapus Karena Kita Akan Memakai Langsung HTML Tanpa Mengetikan Data Di Web Browser Ya Disini Di Kita Kan Sudah Keep Hidden Keep Hidden Semuanya Di Hide Kita Set 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 Ada Jadi Teman Teman Kita Kita Buka Ini Kita Buka Di Ini Di Browser Nah Kan Terjadi Apa-apa Ya Ada Tampilan Yang Keluar Padahal Ketika Kita Dilihat Pegsus Ini Ada Yang Kita Kode Yang Kita Input Ada Ketika Dilihat Pegsus Tapi Ketika Dilihat Ini Gak Ada Coba Kita Lihat Disini Kan Tadi Password Sudah Berubah Jadi Berapa Jadi Password Ya Asalnya 6666 Kita Lihat Disini Kita Lihat Admin Password Yang Password Dia Belum Mau Pakai Password Admin Kita Sini Password Password Jadi Belum Jalan Tuh Belum Jalan Selanjutnya Kita Menggunakan Sintas Sintas Dari Jepa Script Yaitu Script Document Ticket Element By ID Misalnya Kita Tambahkan Form Satu Misalnya Kita Langsung Lagi Teman-teman Kita Tambahin Namanya Disini ID Sambahkan ID Dari Tinggal ID Sambung Dengan Semua Paru Starter Nanti Kita Panggil Lagi Disini Kita Masukin Ya Script Nah Script Dokumen Get Kalian Dari Di Disini Namanya Sfx Kita Akan Panggil Yang Ini Disubmit Kita Sfx Lalu Kita Panggil Semua 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 Nah Kita Sudah Sampai Disini Apakah Berhasil Termin Password N Sfx Masih Belum Coba Kita Coba Lagi Yang Lain Ya Kita Cek Lagi Tadinya CSRF Dipanggil Lagi CSRF Submit Lain Den In Lain Lain Oke Kita Coba Ya Teman Lain 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 Kita Lain Panggil Lain Nah Disini Lihat Yes Kita Tonton Mengetikan Apapun Password Sudah Diri Password Password Sesuai Yang Dikam Disini Adalah Password Coba Kita Coba Logout Sebelumnya Kan Kita 1111 Ya Biar Kelihatan Password Ini 1111 Copy Karena Kan Udah Dirubah Ya Kita Nguji Aja Nah Login File Kita Rubah Lagi Dengan Ini Password Ini Password Password Opia Disini Biasanya Tetap Admin Kita Login Nah Berhasil Pementanan Jadi Itu Caranya Mengexplore Kerentangan CSRF Login Hanya Menggunakan File Html Jadi Kita Terima kasih Teman-Teman Untuk Kali ini Saya Cukup Semoga Bermanfaat Terima kasih Yang sudah Menduk Channel Ini Assalamualaikum Or Terima kasih selamat menikmati